Intro Karma Roki Gerung, dulu hina Jokowi, sekarang jilat Jokowi Ditulis oleh Manuel dari Siwa.com Inilah Roki Gerung, sepintar-pintarnya orang ini menghina Ternyata dialah yang menjadi sosok yang paling terhina diantara yang terhina Manusia yang sering mendungu-dungukan Presiden Jokowi Dodo Sekarang mulai menjilat-jilat dan mengemis kepada Jokowi Mengemis kepada pemerintah untuk dibela, mengemis pembelaan itu tidak ada salahnya Tapi kalau Roki Gerung yang melakukan itu tentu sangat jelas, dia sedang panik Bayangkan kalian selama ini dihina sama orang, tapi ternyata orang itu mendadak baik karena ada maunya Bukan Roki Gerung kalau dia tidak dungu, manusia ini akhirnya menelanjangi dirinya sendiri Mempertontonkan siapa dirinya di hadapan publik Selama ini dia selalu bersolek dan memoles dirinya sendiri dengan hal-hal yang dianggap intelektual Dia dipanggil prof pada lulusan hanya S1 Dengan bermodalkan jubah profesor, dia bisa-bisanya mendungu-dungukan orang Sekarang dia kena karma, kena banget, mental banget ini Kalau kata orang-orang masa kini Selama ini Roki Gerung menjadi sosok yang merasa pintar Saking pintarnya dia bisa mendungu-dungukan orang Mendungu-dungukan lawan bicara yang berbeda pandangan Padahal di dalam dunia akademis perbedaan pandangan bukan berarti satu lebih pintar dan satu kurang pintar Di dalam dunia akademis perbedaan pandangan itu adalah wajar dan justru asik Namun Roki Gerung berbeda, dia melihat perbedaan pandangan ini sebagai sebuah kebodohan Seolah-olah mereka yang berbeda dengan pemikiran Roki Gerung dan Prabowoasi penyepar hoax juga SPA Yang cetuskan istilah lebaran kuda Pasti orang yang kurang cerdas Ternyata tidak demikian Justru di dalam dunia akademis perbedaan pendapat justru bisa membuat diskursus jadi jauh lebih tajam Karena dengan perbedaan pendapat ini berasal mengasah pemikiran Selama ini Roki Gerung memberikan narasi bahwa mereka yang mendukung Jokowi adalah orang yang dungu Orang yang tidak memiliki intelektual dan dianggap kurang cerdas Bahkan presidennya sendiri yang dipilih oleh rakyat Indonesia secara mayoritas Selain memamerkan jabatannya, dia sering memamerkan rumahnya di bocong koneng yang dianggap asri, keren, kering dan bagus Tapi ternyata rumahnya seperti otaknya Bodong, gede, bohong, palsu, ternyata tidak mencerminkan siapa sesungguhnya Dia hanya memakai kosmetik untuk menutupi kesepiannya Dia memakai hal yang begitu kelihatan indah dari luar Tapi ternyata semua dilakukan untuk menutup keburukan yang ada di dalamnya PT Sentul City akhirnya buka-bukaan soal sumasi yang mereka layangkan kepada penjilat politik Yakni Roki Gerung atas kepemilikan tanah di desa bocong koneng Kecamatan Bapakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Yang tengah ramai di media pemberitaan Kepala Korporasi Komunikasi Sentul City, David Rieser pun mengatakan bahwa sumasi sudah dilayangkan tiga kali Bayangkan, tiga kali kan? Artinya sudah banyak dong Tapi kuasa hukum Roki Gerung mengatakan bahwa kliennya belum dapat sama sekali Sibuk pacaran di luar rumah Dasar sumasinya juga sudah jelas bahwa Sentul City adalah pemegang haksa atas bidang tanah tersebut Hari Sazar kok gak paham sih soal ini? Sebagai kuasa hukum harusnya dia studi dulu dong Gak asal bicara kalau kliennya gak dapat surat itu David mengatakan bukan hanya Roki Gerung yang kena Tapi banyak orang-orang yang menggunakan sertifikat bodong miliki Sentul City itu David mengatakan bahwa perusahaannya juga sudah mengkomunikasikan hal ini kepada BPN alias Badan Pertanahan Nasional Perusahaan meminta BPN untuk menjelaskan kedudukan status tanah itu benar HGB terhadap Sentul City Sebenarnya pencerna soal sumasi ini sudah sesuai prosedur Jadi Haris Azhar mau ngebacot apa lagi untuk membela Roki Gerung IMB yang ada di wilayah Bojongkoneng dan kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ini Juga sudah diatur dalam Perdana No. 4 tahun 2005 Tentang ketertiban umum terhadap bangunan-bangunan tanpa izin Heranya SBY itu pada 2005 Jadi saya kira-kira tahu kenapa Roki bela SBY Jangan-jangan Roki Gerung membela SBY agar rumahnya tetap aman gitu Bisa jadi Kalau Roki penguasa absolut kenapa kalian malah mengemis-gemis kepada pemerintah soal status tanahnya Apa ada narasi Roki Gerung dianggap pahlawan yang diusir dari rumahnya oleh PKI Karena semuanya kalau ditarik-tarik ke PKI SJW itu ahlinya Pengganti FPI gitu loh Karmanya jelas banget bukan? Dulu menghina Jukowi sekarang malah menjelat Jukowi Dulu mendukung-dukungkan Jukowi sekarang malah mendekati Jukowi Mengemis-gemis kasihan Kita akan berbicara tentang integritas Roki Gerung ini tidak memiliki integritas dalam mulutnya Kata-katanya sangat mudah berubah Dia adalah temannya Prabowo yang ikut-ikutan menyebarkan hoax soal Ratna Sarumpahit Pembenci Pancasila dan nasionalisme Dia ini bicara di atas mimbar rumah ibadah juga Mimbar dijadikan tempat dia bicara sedot air susu ibu Pelajur politik pun tidak serendah itu Roki Gerung sekarang kena karma Dia mulai gemetar dan kapok Bukan Jukowi yang mengerjai dia Tapi dia sedang dikerjai oleh langit Konspirasi langit membuat dirinya begitu rendah Hina Dulu banyak youtuber menjadikan konten rumah Roki Gerung Dan menjadikannya sebagai narasi bahwa Roki Gerung ini rumahnya keren Buat apa kalau bodong? Gunanya apa? Sudah diprediksi bahwa Roki ini memang rumahnya bodong Youtuber yang pernah angkat rumah Roki Gerung pun sekarang juga bungkam Dan tidak bisa bicara apapun lagi Rumahnya yang asri buat apa Kalau pada akhirnya menjadi bodong dan hancur lebur berantakan Harga diri Roki Gerung sudah begitu rendah Nanggung amat Ngapain jala Jokowi? Sekalian saja bikin video Mengemis sambil minta ampun kepada Jokowi dan pendukungnya Karena sudah bikin gaduh bangsa ini lewat statementnya Yang tidak lebih dari pemikiran orang-orang yang kurang cerdas Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya Usaha Jokowi sentil gubernur tambang Ditulis oleh Anto Jaya dari Sewa.com Perlu diketahui sepanjang tahun 2020 Di tengah pandemi yang belit negeri tercinta Indonesia Usaha pemerintahan Jokowi patut diapresiasi Pasalnya gedati sedang terbilang sulit Jokowi bersama jajaranya tetap smart mengkalkulasi secara cermat Pembangunan secara fisik yang sudah dicanangkan tetap jalan sampai hari ini Terkait mengatasi pandemi bisa dibilang jauh lebih baik dibanding negara lain Bahkan Malaysia dan Filipina saja sampai terheran-heran dibuatnya Sampai akhirnya mereka meniru cara Jokowi mengatasi pandemi dengan 270,20 juta jiwanya tersebut Pandemi COVID-19 tak bisa dipungkiri memberi dampak negatif bagi nyaris seluruh sektor yang ada Meski begitu beberapa proyek strategis nasional atau PSN berhasil dirampungkan selama masa pandemi ini Sepanjang 2020 ini pemerintahan Presiden Jokowi mampu menyelesaikan sekitar 11 PSN Dari total target yang tertuang dalam Perpres nomor 109 tahun 2020 Sedarat mega proyek sepanjang tahun 2020 yang sukses diresmikan Antara lain jalan tol Pandangan Malang Jawa Timur nilai investasi 5,97 triliun Kemudian jalan tol Pekanbaru Kandis Dumai atau Tol Permai dengan nilai investasi 16,21 triliun Lalu ada Bandar Udara Barujuk Cekarta Kulon Progo nilai investasinya 6,98 triliun Lalu ada Rail Transit atau LRT Provinsi Sumatera Selatan dengan nilai investasi 12,5 triliun Lalu ada Kawasan Industri Ketapang nilai investasi 6 triliun Kawasan Industri Kunawe nilai investasi 6,5 triliun Kawasan Industri Wilmar Serang nilai investasi 7 triliun Lalu juga ada Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM Kota Bandar Lampung dengan nilai investasi 1,1 triliun Jalan Tol Kerian Legundi Bundar Manyar nilai investasi 12,22 triliun Lalu ada Bendungan Tukul Jawa Timur nilai investasi 673,9 miliar Dan Bendungan Tapin dikalesel dengan nilai investasi 869,9 miliar Sedang sepanjang tahun 2021 hingga saat ini pada September 2021 Megaproyek yang dirismikan Jokowi pun sudah berjalan Menteri PUPR Basuki Adi Mulyona mengatakan terdapat sejumlah peluang investasi pembangunan infrastruktur pada tahun 2021 Rasanya apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi berdasarkan bagian dari nama cita Wujud dari keinginan atau cita-cita menjadikan Indonesia yang mandiri berkeperabadian berdaulat Ambisi Anies Selangkah nyata Jokowi yang terlihat nyata mematik tanya Berulang kali Presiden Jokowi yang meresmikan berbagai proyek yang tentunya bermanfaat untuk rakyat ini Seolah terbanding terbalik dengan apa yang telah dilakukan oleh Anies Baspedan Soal ngototnya ia sengelenggarakan Formula E dengan biaya yang tidak sedikit dan bebani keuangan negara Proyek semacam bendungan yang menghabiskan anggaran kisaran 500 miliar sampai 1 triliun Jika dibandingkan dengan penyelenggaran Formula E dengan biaya 1 triliunan lebih yang hanya sehari 2 hari selesai Tentu tak sebanding Meski ajang tersebut akan diselenggarakan tiap tahun selama 5 tahun sesuai kontrak Maka tidak menghirankan jika Anies Baspedan oleh banyak pihak hanya terkesan mengejar ambisi pribadi dan menghambur-hamburkan keuangan Sebab berdasarkan data sejak 2014 ajang Formula E diketahui merugi Tentu ini sangat paradoks sekali Secara umum proyek ambisius Anies terkait ajang Formula E tersebut tidak akan memberikan dampak yang signifikan kepada rakyat kecil Tentu sangat berbeda jika proyek-proyek yang sifatnya jangka panjang dan memiliki nilai investasi dapat memberikan multi efek kepada masyarakat Entah rasanya sudah berkali-kali Presiden sentil Anies Baspedan dengan sangat berlian Tapi karena gubernur ini terkesan tambang maka sentilan Jokowi kelihatannya tak berpengaruh sama sekali Banyak pihak yang mengatakan bahwa proyek pemerintah yang kerap diresmikan Jokowi dan proyek Anies selaku gubernur DKI Jakarta itu dua hal yang berbeda Jangan ngawur disamakan Bagi saya ya tentu saja berbeda Keduanya sama-sama menggunakan anggaran bukan Yang pemerintah pusat ada yang dari kas negara juga APBN sedang DKI Jakarta dari APBD Lantas apa yang membedakan bukankah muaranya itu duit rakyat? Jadi kendati studi kelayakan sebuah proyek dilakukan sebelum ketok palu tapi tentu saja juga melihat landscape di masa yang akan datang Jangan hanya karena pencitraan kemudian memaksakan ganda Saya kira rakyat di era sekarang jauh lebih cerdas dan paham maksud dan tujuan para pemangku kebijakan di balik proyek-proyek ambisius mereka Bagaimana menurut Anda?